Intro Guna mempererat tali silaturahmi, Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai bersama dengan para insan pers yang tergabung dalam satuan wartawan unit Polres laksanakan acara berbuka puasa bersama dengan bertempat di kantin kelas Mapolres Tanjung Balai. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Wakapolres Tanjung Balai Kompol Taryo Noraharja beserta para pejabat utama lainnya. Kapolres Tanjung Balai mengatakan dalam mengemban tugas, polisi dengan wartawan mempunyai hubungan emosional yang tidak bisa diterpisahkan. Untuk itu hubungan yang sudah terjalin lewat grup WhatsApp agar dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk berbagi informasi. Pada kesempatan itu pula, Kapolres Tanjung Balai juga mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan mendirikan media center yang dilengkapi dengan fasilitas internet. Selain berbuka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah dan doa bersama di musholah Mapolres Tanjung Balai turut dijadikan sebagai alat perkat tali silaturahmi. Berbuka puasa dengan rekan-rekan pers atau wartawan yang tergabung dalam satuan wartawan unit Polres Tanjung Balai. Kita adakan di kantin Polres dengan tema untuk memperlat silaturahmi karena memang antara Polri dengan rekan-rekan media ini adalah saling harus bersinergi, saling mengisi dan saling membutuhkan. Oleh sebab itu, saya berharap dari kegiatan pada malam hari ini bisa mempererat tali silaturahmi, khususnya karena memang ini mengingat di bulan 7 Ramadan, kita bisa mempererat tali silaturahmi juga untuk kegiatan keagamaan lain. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.